Intro Hai, jumpa lagi bareng kami, Asia Arsitek Kali ini bakal menarik banget nih Kenapa? Karena kali ini kita akan membahas Desain rumah yang stylish dan modern Mari kita jelajahi setiap sudut dan ruangannya Mulai dari dena lantai 1 hingga ke lantai 2 Kami akan membahas semuanya secara lengkap Dan pastinya bisa banget jadi referensi untuk kalian semua nih guys So, ternyata pas-pensi lagi Inilah dia Desain rumah Skandinavia 2 lantai Let's go Nah, rumah ini dibangun di atas lahan 10 x 15 meter Dengan luas lahan 150 meter persegi Rumah Skandinavia digenal dengan gaya desain yang minimalis Penggunaan material alami Serta palet warna yang menenangkan Seperti yang ada pada rumah ini nih Penggunaan WPC panel dinding dan ceiling Di bagian fasad pada beberapa bagian dengan warna kayu kayak gini Ngasih nuansa alami dan sejuk Sekaligus tenang pada fasadnya Warna hitam yang menjadi mayoritas warna rumah Juga memberikan ketegasan dan tampilan yang elegan pada rumah ini Kisih-kisih dengan material besi hollow yang menggunakan warna kayu seperti ini Menjadi perbaruan yang menarik dari fasad rumah ini Berhatiin deh jendela-jendela besarnya Jendela kayak gini memungkinkan pencahayaan alami bisa masuk ke dalam rumah sepanjang hari Bukuan lebar pada rumah ini memastikan pencahayaan alami masuk ke dalam setiap sudut rumah Menciptakan suasana yang terang dan lapang Wah, keren banget ya Selanjutnya, rumah ini punya karpot yang luas untuk menampung dua unit mobil Atap karpot tanpa tiang ini memberikan tampilan yang bersih dan modern Dengan ceiling WPC seperti ini memberikan nuansa alami Dan yang pasti, kanopi tanpa tiang seperti ini memasukkan area parkir yang luas dan bebas hambatan Penggunaan material rangka ACP Ngasih ilusi kanopi tanpa tiang kayak gini nih Karena material yang digunakan ringan Jadi bisa menahan kanopi seperti ini nih Menarik banget ya Desain ini tidak hanya fungsional Tetapi juga estetis dan menambah kesan rapi pada keseluruhan ekstori rumah ini Taman samping yang hijau dan asri juga menambah keindahan pada rumah ini Taman ini memberikan ruang hijau yang menyegarkan sehingga menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai dan bermain Selanjutnya, desain atap pelana yang klasik memberikan tampilan yang bersih dan fungsional Atap pelana memudahkan aliran air hujan Mencegah penumpukan yang dapat menyebabkan kerusakan struktural Material bitumen yang dingan mempermudah proses instalasi dan mengurangi beban pada struktur bangunan Menjadikannya pilihan yang praktis dan ekonomis Kombinasi antara desain atap pelana yang klasik dan material bitumen yang modern Memastikan bahwa rumah ini tidak hanya indah Tetapi juga tahan lama dan nyaman untuk ditinggali Nah, rumah ini punya fasilitas yang bisa dibilang lengkap dan juga luas Kayak di bagian lantai pertamanya ini Dimana rumah ini punya berbagai macam fasilitas Yang memastikan kenyamanan dan gaya hidup yang praktis buat pengguninya Kita mulai dari lantai 1 di bagian depan Terdapat taman di bagian depan Kemudian di sebelahnya ada carport yang punya ukuran 5,5 x 5 meter untuk kapasitas 2 janit mobil Lalu ada teras Masuk ke dalam ada ruang bersama yang punya ukuran 4,8 x 4,5 meter Selanjutnya masuk ke ruang tengah terdapat ruang makan Dengan ukuran 5,1 x 5,5 meter yang menyatu dengan pentri rumah ini Di area belakang dimanfaatkan untuk dapur kotor Ruang ART dan ruang cuci jemur Lalu di area lantai 1 ini memiliki satu kamar tidur Yang punya ukuran 4,6 meter lengkap dengan kapasitas di dalamnya Tepat berada di tengah antara ruang tidur dengan ruang bersama Terdapat taman kering dengan ukuran 2,7 x 3 meter Menuju area tangga terdapat juga kamar mandi umum Yang ada di bawah tangga dengan ukuran 1,8 x 2 meter Kita lanjut ke lantai 2 Kita akan langsung disambut dengan adanya ruang duduk atau ruang belajar Kemudian terdapat kamar tidur 1 Dengan ukuran 5,5 x 3,8 meter Dilengkapi dengan kamar mandi dalam Lalu ada kamar tidur 2 Dengan ukuran 4,6 meter Yang juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam Di area lantai 2 nya juga Terdapat kamar tidur utama yang luas Dengan ukuran 6,2 x 11 meter Dilengkapi dengan WIC Kamar mandi dalam Dan area balkon Nah guys, berarti sudah cerita rumah Skandina Via Dolanta ini ya Sebuah hunian yang mewah dan nyaman Rumah ini akan menjadi ruang terbaik Untuk pengembiskan waktu bersama keluarga tercinta Anda pun dapat memiliki hunian yang nyaman dan rindah seperti ini Ceritakan kisah dan mimpi Anda kepada kami ya Kami siap jadi bagian untuk memujukan rumah impian Anda Karena kami percaya setiap orang Dapat mewujudkan rumah impiannya Untuk review lengkap desain rumah ini Teman-teman bisa subscribe channel kami Biar gak ketinggalan video terupdate dari kami ya Follow akun sosial media Sarsitek Untuk mendapatkan informasi terkini Seperti solusi rumah dari kami Akhir kata, terima kasih Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax